Intro Dan di segmen Ramadan Diaspora pagi ini juga kita akan pantau bagaimana Ramadan di luar negeri Sudah ada Fikri Masih Indonesia di Aligrah Utar Pradesh India Assalamualaikum Mas Fikri Waalaikumsalam Selamat dini hari pukul 2 waktu Indonesia nih Nah Mas Fikri mungkin bisa dijelaskan kepada kami Apa sih yang berbeda dari puasa di Indonesia dan puasa di India Dan yang jadi tantangannya kalau berpuasa di sana itu seperti apa Mas Fikri? Untuk yang pertama kali mungkin perbedaan antara puasa di India dan di Indonesia Mungkin di Indonesia kita sudah familiar puasa di Indonesia seperti apa Seperti ngabul bulit dan lain sebagainya Tapi di India karena disini saya sebagai mahasiswa tentu punya tantangan tersendiri Di sisi lain ketika kita berpuasa dan banyak teman-teman yang beragama lain yang tidak berpuasa Mereka juga sangat toleransi menghargai teman-teman muslim yang sedang berpuasa Sedangkan jika kita berada di luar kita mempunyai tantangan tersendiri ketika kita hidup di tengah-tengah orang yang tidak berpuasa Seperti itu dan saat ini kebetulan suasana disini cukup ramai Karena teman-teman mahasiswa Indonesia juga cukup banyak yang berada di Aligar disini Sekitar 20 orang mereka juga antusias mengikuti Ramadan Dan ikut serta meramaikan kegiatan-kegiatan yang kami adakan disini seperti itu Nah kalau untuk buka puasanya sendiri nih apa yang dicari lebih memilih untuk meracik makanannya sendiri Atau beli jajanan yang ada di India Mas Fikri? Kalau untuk awal-awal puasa kami lebih memilih makan mie makanan atau menu berbuka puasa dalam sahur dengan masak sendiri Karena akan rindu kami kepada Indonesia dan lain sebagainya seperti itu Seperti masa rendang, gorengan dan lain sebagainya Tapi untuk beberapa hari ini kami juga mencoba makanan di luar seperti apa Kami juga ikut antusias meramaikan ngabuburitnya orang India seperti itu Seperti memberi takjil yang ada di jalanan dan lain sebagainya Tapi cukup sulit gak sih untuk menemukan makanan halal di India ini Mengingatkan minoritas muslim itu ada disana juga ya Mas Fikri Dan mungkin bisa digambarkan kalau untuk selain mencari menu berbuka halal Ataupun juga tempat tarawehnya itu dan masjid-masjidnya seperti apa Apakah ada kesulitan Mas Fikri? Untuk sejauh ini teman-teman yang berada di Aligar Mereka tidak kesulitan karena disini populasi muslim cukup banyak Karena disini masjid-masjid juga cukup banyak Sehingga untuk mencari makanan halal pun tidak sulit Dan untuk masjid-masjid disini juga cukup banyak Mereka melaksanakan sholat taraweh bersama juga Ada juga masjid yang mengadakan buka bersama Namun beberapa teman-teman kami yang berada jauh dari lingkungan muslim Beberapa kampus juga menyediakan menu berbuka puasa Seperti itu, seperti kurma atau makanan non-page seperti itu Mereka yang menyediakan Iya, kalau di daerahnya Mas Fikri kan cukup mudah ya Kalau di Aligar ini mendapatkan menu-menu halal Tapi kalau misalnya untuk mahasiswa lain Alternatifnya untuk menu buka puasa ini bisa ditemukan nggak sih Kedutaan besar di sana untuk menyediakan menu buka puasa? Kalau untuk alternatif, teman-teman yang jauh dari jangkauan Mereka biasanya lebih prepare makanan Seperti bakuan dan lain sebagainya mereka masak seperti itu Ada juga makanan-makanan yang mirip seperti Indonesia Menu-menu veg yang mirip di Indonesia Tapi untuk kedutaan sendiri Teman-teman yang berada di lingkungan kedutaan atau di kota Delhi Mereka juga bisa ikut antusias dan meramaikan kegiatan Ramadan yang berada di kedutaan seperti itu Oke, selain gorengan pastinya dan keluarga Ini apa yang dikangenkan atau dikangenin ya Yang dirindukan sekali suasana bulan suci Ramadan yang ada di Indonesia Yang nggak ditemukan di India Yang nggak ditemukan ya Yang pertama pasti suasana ya Suasana di Indonesia sangat ramai Suasana Ramadan juga sangat terasa seperti ta'awi Kegiatan-kegiatan Ramadan yang begitu sangat terasa di Indonesia Ketika kami datang ke India banyak perbedaan Karena disini suasana Ramadan cukup sepi Dan buka puasa juga hanya-hanya kita-kita saja Kecuali kita bergabung dengan teman-teman mahasiswa India Di sebuah masjid seperti itu Yang paling sangat dirindukan yaitu suasana Karena perbedaannya sangat jauh sekali Antara kita tinggal di India Khususnya di Aligar Dan di Indonesia seperti itu Nah Mas Fikri Kalau misalnya ada masyarakat Indonesia nih Yang ingin berjalan-jalan ke daerah India ini Mungkin bisa dikasih nih tips and triknya Kalau misalnya berpuasa di sana itu seperti apa Dari segi cuacanya Atau mungkin dari segi cari makannya itu seperti apa tipsnya Untuk saat ini kebetulan cuaca di India tidak cukup panas Karena tahun lalu kita puasa di musim panas Dan untuk saat ini Alhamdulillah kita puasa di musim peralihan Ya untuk cuaca kurang lebih 22 derajat Dan tipsnya untuk teman-teman pelancong atau wisatawan yang ingin datang ke India Khususnya yang beragama muslim Beragama Islam Kami sarankan Minum yang sebanyak-banyaknya Karena cuaca di sini Kalau siang di beberapa wilayah cukup panas Khususnya teman-teman yang ingin berpergian ke Tajemahal Itu cuaca cukup panas Jadi kami sarankan Untuk ketika imsak Atau sebelum imsak Minum sebanyak-banyak Karena itu sangat penting sekali Dan untuk membuka puasa Mungkin teman-teman bisa memulai dengan makanan-makanan yang berserat Ataupun untuk memulihkan tenaga Seperti minum air yang cukup kembali Seperti itu Oke selain minum cukup air Tentunya harus menjaga stamina juga di tengah panas Ya betul sekali Kalau untuk dari durasinya dari imsak menuju berbuka puasa ini Berapa lama sih Atau biasanya pukul berapa di India itu buka puasanya mas? Buka puasa untuk saat ini Untuk dari awal Ramadan sampai hari ini Buka puasa itu kami di setengah tujuh lewat lima menit Nah setengah tujuh lewat lima menit Dan untuk imsak kami di jam empat lewat lima belas Atau lewat tiga puluh seperti itu Dan mungkin beberapa hari ke depan Untuk waktu berbuka puasa juga akan semakin panjang Dan waktu imsak juga semakin sempit seperti itu Karena kita sudah mau mulai ke musim panas Kemungkinan di akhir puasa kita sudah berada di musim panas seperti itu Baik, terima kasih Mas Fikri atas informasinya Semoga puasa tetap lancar Sampai nantinya hari kemenangan tiba Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih